Beginilah suasana pengecekan tutup drainase oleh petugas kepolisian yang mana tutup drainase di sepanjang jalan kota Gola Tunggal rata-rata terbuat dari besi behel yang cukup tebal, sehingga membuat kesempatan bagi pencuri untuk mengambil tutup drainase tersebut untuk dijual. Pengecekan langsung tutup drainase ini dilakukan oleh polisi yang bertugas sebagai babin kaptip mas di wilayah Kelurahat yang ada di Kecamatan Tunggal Ilir. Ini dilakukan dikarenakan dalam beberapa hari terakhir, tepatnya di Jalan Patunas, tutup drainase kerap raib di Curimali. Kapolsek Tunggal Ilir, AKP Agung Heru Wiwowo mengatakan berdasarkan laporan masyarakat sekitar, babin kaptip mas setempat pun turun langsung guna mengejek tutup drainase yang terbuat dari rangkaian besi. Sebelumnya pelaku pencurian tutup drainase telah ditangkap, bahkan telah menjalani hukuman di dalam lapas. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, kejadian serupa kembali terjadi, sebab ada empat titik tutup drainase raib di Curimali. Atas kejadian tersebut, ia juga telah menghimbau kepada pihak penampung barang rongsokan, jika ada yang menjual barang rongsokan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian, terkhusus jenis besi tutup drainase. Yang pertama kami mencapai terima kasih kepada warga masyarakat kami di Tunggal Ilir yang ikut aktif menjaga kaptip mas yang ada di wilayah kami. Untuk mengenai terjadinya peristiwa hilangnya tutup drainase, kebetulan di waktu berdekat kemarin dari kami, Polres Taja Barat sudah melakukan peragakan hukum dan yang bersangkutan pelaku sudah ponis dan sekarang baru menjalankan hukuman. Namun dengan adanya peristiwa yang baru-baru ini, kami berterima kasih banyak dan kami berupaya untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pencurian tersebut. Berarti untuk jimbauan kita ada juga untuk patroli atau kalau untuk penjalanan di Tunggal Ilir? Ya, terima kasih mas. Kebetulan kami dari Polres Taja Barat, di jam jam rawan langsung atas atensi dari Bapak Kapolres, kami sudah melakukan upaya patroli di jam jam rawan untuk arsivasi terjadinya tidak pidana. Namun kami juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Taja Barat, khususnya Tunggal Ilir. Apabila melihat ataupun mengetahui suatu penyelidikan pidana, mohon segera bisa melapor ke kami, Bersai Tunggal Ilir ataupun Bersai Tunggal Ilir. Hilangnya sejumlah tutup drainase besi Bihal ini bukan terjadi di jalan Paturnas saja, namun hampir merata di sepanjang jalan kota Kuala Tunggal. Bahkan masyarakat meminta kepada instansi terkait untuk membuat safety lebih bagi tutup drainase besi Bihal tersebut, sehingga tidak mudah untuk dicuri oleh maling. Sudah berapa? Dua harian. Dua hari ya? Ini jadi kita hari apa? Minggu, Senin. Senin ya, Senin ya. Ini diberkirakan mungkin malam gak kalau kita lihat? Malam. Malam ngambil. Subuh lah, waktu hujan geribis. Eh, sangat berbahaya gak kalau gak ada tutup langsung? Ngeri anak-anak. Jadi kita tutup pakai kayu sementara ya? Iya. Apa siapa menutup? Ambilan untuk kayu. Pakai kayu ya. Ini berapa tempat kalau diarah sini? Ada tiga? Empat. Empat ya? Iya, satu setiap. Tiga. Mungkin, kurang lebih mungkin hampir. Eh, kita tahu lagi lah, waktunya mengustah lah mengundian. Gatuhnya ada waktu hingga jam berapa angin itu. Selain lah, waktu itu juga sering nih, teman-teman tahu ini kan. Kemarin aku tutup sama kayu. Kayu lah, lewat-lewat kaya. Kenapa jatuh kan, apakah motor masuk kan. Mungkin kalau harapan kita ke pemerintah itu seperti apa, kayak mana tuh kalau untuk drenak-drenak ada usah pakai besi lagi itu sih ya, po? Kalau masuk aku tuh, biarlah pakai besi. Cuma kita adakan pengamannya yang bagus. Pengamannya bagus ya. Ah, iya. Ada kan pengamannya yang paling bagus lah. Ditaruh di, ano tuh, di Serali itu kan. Yang sampai dapat diambil. Kan. Di sini pun jarang tuh kita buka. Masalahnya kalau dibuka pun kadang-kadang tuh kan. Kalau sudah ada kesumbat, waktu dibuka. Kemudian kemarin kan banjir semuanya. Bukan kesumbat, kan. Kalau tidak lah. Yang bagus itu aja. Berarti harus ada safety lagi lah. Iya. Habisnya saya tidak dicuri. Iya. Kalau gitu, itu berat juga gak berarti kalau besi? Oh, iya berat lah. Hampir 20 kilo lebih. Berat. Buat besi itu besi 12. Bersi padat. Iya. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.